Pemirsa akibat pengemudi mengantuk sebuah mobil Toyota Avanza terjun ke jurang sedalam 7 meter di Pacitan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam melaka tunggal tersebut, sang pengemudi hanya mengalami trauma. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pacitan Solo, tepatnya di desa Ngaderjan, kecamatan Peringkuku Pacitan. Akibat mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi AD1682G terjun ke jurang sedalam 7 meter. Insiden kecelakaan tunggal tersebut terjadi setelah kedaraan roda 4 yang dikemudikan oleh Edi Purnomo, 36 tahun, warga desa Batuletno, kecamatan Batuletno, Wonokiri, melaju dari arah Pacitan menuju Kaupaten, Wonokiri. Sesampainya di tempat kejadian perkara, pengemudi yang mengantuk kemudian hilang kendali, sehingga kendaraan yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara mobil yang terlibat kecelakaan, rencananya akan dievakuasi menggunakan truk dereng. Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2002, pukul 03.00. Jadi, saudara Edi Purnomo, asal Batuletno, Wonokiri, dia dari Pacitan, habis karena profesinya seorang pintar, jadi, dia habis mengobati orang sakit di salah satu desa Pacitan, di Indah Dapan, terpulang dari mengobati orang sakit, sekitar pukul 2 lebih, dalam perjalanan menuju Kaupaten Batuletno, untuk saudara Edi Purnomo, ngantuk kondisinya. Jadi, hilang kendali. Terus, untuk saat ini, mobil dan juga kondisi pengemudi seperti apa? Untuk kondisi saudara Edi, Alhamdulillah, sehat, tidak mengalami luka. Untuk kondisi mobil masih di bawah, kita sudah koordinasi dengan Derek. Beruntung dalam insiden laka tunggal tersebut, tidak ada korban jiwa. Pengemudi hanya mengalami trauma, sementara akibat kecelakaan tersebut, kerugian ditaksur mencapai belasan juta rupiah. Edwin Aji, JTV, Pacitan.